Sudah dilakukan swab test pada pagi harinya. Kami datang pada siang hari, disampaikan bahwa swab test telah dilakukan pada pagi harinya. Dari situ tim mendalami informasi tersebut, mempertanyakan siapa yang melakukan swab test dan bagaimana mekanismenya. Karena sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di malam sebelumnya, bahwa swab test akan dilakukan bersama-sama oleh tim Satgas COVID-19 Kota Bogor. Dari hasil pendalaman tersebut, tidak didapat jawaban yang memuaskan dari pihak rumah sakit. Yang menyampaikan bahwa pasien tersebut telah disweb oleh tim dokter pribadinya dari MERSI. Dan memang pihak rumah sakit tidak dapat menyampaikan kepada kami, swab test dilakukan jam berapa, siapa yang melakukan swab testnya, dan di mana. Karena bagi kami ini agak aneh juga, karena untuk sekelas rumah sakit yang cukup ketat pengamanannya, bahkan tadi malam pun musipida datang ke rumah sakit UMI itu mendapatkan penjagaan ketat di pintu masuk. Alangkah anehnya kami di Satgas COVID-19, apabila ada tim dokter eksternal dari rumah sakit bisa masuk ke rumah sakit mengenakan. Untuk mensweb itu harus mengenakan APD level 3. Jadi kayaknya gak mungkin kalau gak terdeteksi. Jadi berangkat dari situ kami kembali melaporan kepada Ketua Satgas COVID-19, dan malam harinya Ketua Satgas COVID-19 datang kembali dengan musipida ke rumah sakit UMI. Dari pihak keluarga, yang diwakili oleh Habib Hanif, putra dari pasien yang bersangkutan, menyampaikan bahwa pasien yang bersangkutan sudah lakukan swab test pada pagi harinya, dan menolak untuk dilakukan swab ulang. Itu. Jadi ada penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan swab ulang. Tapi kami pertanyakan, swab pertamanya kapan dan di mana. Pihak rumah sakit UMI menjanjikan pada tanggal 27 November 2020, hasilnya akan keluar pada pukul 11 malam. Sampai jam 12, tidak ada kabar kepada kami di Satgas COVID-19 di Kota Bogor. Sehingga kami dari Satgas COVID-19 memutuskan untuk melaporkan pihak proyek sakit UMI ke Poresta Kota Bogor dengan dugaan menghambat dan menghalang-halangi proses penyebaran wawah penyakit benular sebagaimana diamalkan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wawah penyakit benular.